Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya kelas 6 Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan kedua hari ini Kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita masuk ke materi Bu Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pertemuan kedua hari ini Setelah kalian menyimak video pembelajaran Kalian diharapkan bisa memahami proses pembuatan patung dengan baik Soleh-solehah kalian pernah melihat patung kan? Nah pasti banyak sekali jenis patung yang sudah pernah kalian lihat Patung Nusantara yang sering kita temui ini biasanya terbuat dari batu atau tanah liat Patung juga bisa digunakan sebagai identitas sebuah kota Ayo coba tebak apa identitas patung di kota Purbalingga kita ini? Ketika kalian melihat patung Pernah terfikirkan tidak bagaimana sih cara membuat patung? Nah kita pelajari proses pembuatan patung di pembelajaran kali ini ya Setiap patung terdiri dari berbagai macam bahan Ada yang terbuat dari tanah liat, plastisin, kayu, gipsum, batu, dan lain-lain Untuk teknik pembuatan patungnya juga terdiri dari beberapa cara Yang pertama ada yang menggunakan teknik cetak pekan Dan yang kedua ada yang menggunakan teknik ukir Untuk teknik di atas jangan menggunakan tanah liat atau bahan yang terlalu lembek ya Karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat dan rapi Nah kalian penasaran atau tidak bagaimana sih caranya membuat patung? Yang pertama kalian siapkan terlebih dahulu tanah liat atau plastisin secukupnya Kemudian bentuklah tanah liat atau plastisin itu sesuai dengan keinginan Bisa berbentuk hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia Dan yang ketiga gunakanlah alat untuk membuat ukiran pada patung agar lebih sempurna Soleh-soleha mari kita membuat plastisin bersama pada pertemuan selanjutnya ya Jangan lupa siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yang pertama kalian siapkan 2 gelas terigu Kemudian jangan lupa setengah gelas garam 2 sendok makan minyak 1 setengah gelas air hangat Dan jangan lupa pewarna makanan Nah soleh-soleha itu saja materi pertemuan kedua pada hari ini Sebelum buguru tutup kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Nah soleh-soleha jangan lupa ya untuk menyiapkan bahan-bahan membuat patung Pada pertemuan ketiga minggu depan Dan jangan lupa untuk selalu solat tepat waktu dan membantu orang tua di rumah Serta selalu semangat mengikuti pembelajaran Buguru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh